Sahabat yang satu ini adalah termasuk gulungan saudagar yang sangat kaya Pernah suatu hari ketika para sahabat berkumpul Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah SAW Bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitung keperbuatan manusia semasa hidup Orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan orang yang miskin Dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin Teman riwayat dijelaskan bahwa orang miskin akan masuk surga lebih dulu dari orang kaya Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Yang artinya sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin Mereka mendahului masuk surga pada hari kiamat Empat puluh tahun sebelum orang kaya Hadis riwayat Ahmad Muslim dan Ibn Hibban Sejenak Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hati Saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab Karena kekayaan yang saya miliki Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa Ya Allah jadikanlah hambamu ini orang yang miskin agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah SAW Ketika berita tentang para sahabat yang mau berhijrah ke kota Madinah sampai ke Abdurrahman bin Auf Sontak banyak harta bendanya dihibahkan kepada mereka yang akan berhijrah Namun bukannya malah habis kekayaan Abdurrahman bin Auf Malah bertambah banyak lantaran usaha degangnya semakin ramai Melihat kekayaan semakin berlipat ganda Abdurrahman bin Auf berjalan mondar mandir karena memang bingung dan gusar Bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak tersisa Berkata dalam hati Abdurrahman bin Auf Suatu ketika setelah selesainya perang tabuk Dimana tumbuhan kurma yang siap panen Yang ditinggalkan oleh para sahabat berperang menjadi busuk Dan harganya pun anjolok drastis Kabar ini menyebar ke santir kota Madinah Dan sampai ke telinga sahabat Abdurrahman bin Auf Mendengar kapan tersebut Abdurrahman bin Auf menjual semua harta bendanya Kemudian membuat pengumuman yang isinya Semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk Akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal Sejurus kemudian harga kota Warga kota Madinah berbondong-bondong menjual kurma busuk mereka Ketempat Abdurrahman bin Auf Semua kurma yang busuk Warga kota Madinah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf Hartanya pun habis tanpa sisa dan jatuh miskin Lantas berkata dalam hati Alhamdulillah Doaku dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehari kemudian Tanpa disangka Datang utusan dari negeri Aman ke kota Madinah Utusan ini menyebarkan pengumuman bahwa Sedang mencari buah kurma yang busuk Yang akan digunakan obat Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga Sepuluh kali lipat dari harga buah kurma di pasaran Penduduk negeri Aman sedang dilanda wabah penyakit aneh Namun Pemeriksaan dokter Tabib Wabah aneh tersebut akan cepat sembuh Jika diobati dengan buah kurma busuk Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman Memberitahu utusan agar lekas pergi ke rumah Abdul Rahman bin Auf Disadalah tempatnya buah kurma yang busuk itu Tanpa fikir panjang Utusan raja dari Aman tersebut Mengetuk pintu rumah Abdul Rahman bin Auf Lalu menjelaskan wabah apa yang terjadi di negeri Aman Semua kurma-kurma busuk yang kemarin dibeli Abdul Rahman bin Auf Diangkut dan dibeli 10 kali lipat dari harga normal Abdul Rahman bin Auf semakin kaya raya Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi Karena kurma yang seharusnya tidak laku Malah terjual dengan normal harga yang fantastis